Apa yang pertama kali ada di pikiran lo saat dengar berita balapan? Dan siapa yang muncul pertama kali di pikiran kita yang turun ke publik dan bakal komentari tentang balapan? Kalau gue awalnya expect-nya menjelang event-event balapan, pasti banyak influencer otomatif yang bakal muncul. Di sosial media, atau di media-media lainnya. Tapi kali ini gue dapet fakta yang agak menggelikan. Ada satu event balap yang bulan Juni ini mau dilaksanakan di Indonesia. Bukan MotoGP ya, MotoGP kemarin udah lewat, Superbike kemarin juga udah. Yaitu Formula E. Ekspektasi gue yang bakal turun ke publik, komentar, influence orang adalah influence otomotif. Seperti Rifat Sungkar, Dita Eri, Dara Hanif, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang gak kalah sering muncul. Menjelang event Formula E ini adalah tokoh-tokoh politik. Tokoh-tokoh politik yang justru lebih sering muncul mengomentari balapan Formula E. Ya, nanti beberapa screenshot-nya gue kasih lihat lah. Ada orang-orang PSI, ada orang-orang PDIP. Pokoknya tokoh-tokoh politik lah. Namanya siapa ya, gue juga gak terlalu mengenal sih sebenernya. Dengar sesekali aja karena sering muncul di berita menjelang Formula E ini gitu ya. Ini yang bikin gue rada geli kenapa? Karena ini tuh ajang balapan mobil. Tapi udah kayak kontestasi politik gitu kan. Satu kubu yakin, optimis, bisa jalan. Tapi ada di kubu lain yang berseberangan justru kritik terus. Kritiknya, pokoknya mereka gak sepaham lah. Mulai dari gak bakal balik modal dan gak bakal untung. Mulai dari pesimis bakal tepat waktu. Dan lain sebagainya gitu kan. Ditambah lagi, gue baca di beberapa sumber. Penjualan tiketnya pun juga diundur kebetulan. Nah, jadinya kan agak gimana gitu ya. Jadi gue kayak menunggu Formula E ini tuh udah kayak nunggu pilpres. Atau pilgup atau semacamnya yang terus aja bergolak gitu kan. Toko politik yang saling serang, saling tuduh, saling apa. Sedangkan yang kita tunggu adalah balapan mobil. Mobil listrik. Aduh, kocok emang. Ya, ada beberapa hal mungkin yang melatar belakangnya ya. Salah satunya mungkin karena balapan dimodalin sama APBD. Sama diurum perintah gitu kan, di rakyat. Jadi, bakal banyak pertentangan lah. Cuma kan kemarin juga MotoGP dikelar juga. Gak mungkin gak ada APBN ya gitu kan. Bedanya gitu aja yang satu APBN, satu APBD. Sama-sama event internasional gitu. Dan banyak lagi gitu saya. Kayak lokasi sirkuit yang berubah. Yang tadi mau dimonas digesir ke Ancol. Terus menjelang dibangun, menjelang mau selesai itu ada kontraktor yang entah mundur, entah diken. Entah apa, gue gak ngerti yang pasti ngejadi, ngelaksanain. Ngerti, jadinya kan diganti kontraktor lagi kan. Banyak lah. Banyak kejolaknya. Ditambah lagi yang namanya media. Begitu ada orang berkomentar yang rada nyeleneh. Atau mungkin berpotensi rame. Pasti di-up terus kan. Itu sih yang rada bicu gitu kan. Kalau menurut gue. Jadi, ya kita tunggu nih. Sekarang kan APBN udah mau habis. Pertengahan ya. May mulai dibuka penjualan tiketnya. Juni, pelaksanaannya ya. Gue pengen lihat nanti jadinya seperti apa gitu. Apakah yang sampai garis finish duluan nanti pembalap mobil? Atau tokomolitik? Gue gak tau. Ya kita lihat nanti lah. Yang pasti, gue sih berharapnya gak seriuk itu ya. Kita udah banyak belajar dari event-event international sebelumnya lah yang ada di Indonesia. Yang paling deket ya kemarin MotoGP. Gak pun banyak. Ketika sana-sini, awalnya saat tes uji coba. Tapi kan pada akhirnya berjalan dengan lancar. Banyak pembalap juga yang seneng datang di Indonesia. Dan banyak kejutan lah intinya lah. Kita lihat nanti di Formula E. Apakah bakal serami MotoGP? Atau enggak gitu. Karena kalau gue pribadi, ini tidak ada unsur memiak kepada siapapun. Ini udah pendapat gue pribadi. Balapan F1 di Indonesia. Sama balapan motor GP di Indonesia. Dari segi penggemar. Itu masih lebih luas marketnya ya MotoGP gitu kan. Dengan kan Formula E. Formula 1 aja. Dari saat ini mungkin lebih terkenal Mark Marquez. Daripada Lewis Hamilton. Ya enggak sih? Karena ya itu. Dari segi market gue ngeliatin lebih luas market motor. Terimbang mobil. Lebih lagi ini adalah Formula E. Yang gue juga saat ini masih belum familiar dengan pembalap-pembalapnya gitu kan. Mungkin gue yang kurang ikutin Formula E. Gue kurang belajar. Gue kurang ngikutin lah intinya. Atau memang di Indonesia memang minatnya belum banyak gitu. Nah ini kan jadi amunisi nih. Ini jadi amunisi buat kompetitor lagi kan. Lawan politik. Buat nyerang terus. Ya kita lihat nanti semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apa yang ditargetkan bisa tercapai. Dan tidak terjadi pergolakan lagi nantinya. Soalnya agak gemes enggak sih ngeliat balapan mobil. Tapi yang balapan malah tokoh politik. Itu. Nanti finishnya kayak gimana kan jadi mengawang-ngawang di pikiran gue. Oke mungkin itu aja. Opini ya. Mengenai Formula E. Yang mungkin sampai bulan Juni nanti perbahasannya tuh bakal banyak banget gitu kan. Perbincangannya bakal banyak banget tentang Formula E. Oke guys. Thanks buat yang udah nonton sampai akhir. Gue sangat terbuka dengan opini kalian yang mungkin punya pendapat lain tentang event ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.